Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan subscriber mengenai bibit dan juga aku bakal berinvestasi lagi di bibit ya teman-teman nah kali ini aku pengen investasi apa? kali ini aku pengen investasi seperti biasa menggunakan bonus referral ya dan disini aku juga pengen sambil menjawab pertanyaan dari kak Brandal Kips bang cashbacknya hanya bisa buat beli yang rekomendasi dari robo yang bisa beli produk sendiri nah jadi bener ya teman-teman kalau misalnya kita pengen menggunakan bonus cashback ini ini hanya bisa digunakan untuk melakukan pembelian di robo dan di robo itu seperti yang kamu ketahui nanti uang kita bakal disebar ke 3 jenis reksadana yang berbeda itu reksadana obligasi, reksadana pasar uang, reksadana saham dan alokasinya akan mengikuti profil resiko dari kita sebagai seorang investor kalau kita tipe profil resikonya rendah maka otomatis nanti uangnya bakal banyaknya disalurkan ke pasar uang kalau kita yang investor yang berani ambil resiko tinggi kebanyakan nanti di saham kalau kita yang moderat kebanyakan di obligasi nah aku pribadi merupakan tipe yang moderat ya teman-teman jadi aku uangnya kebanyakan disalurkan ke moderat atau ke reksadana obligasi nah disini aku punya bonus saldo cashback Rp175.000 kita akan segera pakai disini kita tinggal pencet pakai ya teman-teman dan masukinnya berapa mungkin aku bakal masukin Rp100.000 aja kali ya nah disini kamu jangan lupa untuk cek cashbacknya ya teman-teman kamu nyalain terus kamu pencet beli sekarang nah disini karena uangnya nggak cukup untuk membeli reksadana yang aku pengen yaitu score investable fund mungkin aku bakal tambah sedikit uangnya teman-teman supaya nanti uangnya bisa cukup untuk masuk ke score investable fund oke disini aku masukin coba Rp200.000 nah disini udah berhasil ya BNI AM dana liquid Rp20.000 dan kebanyakan masuknya ke score investable fund Rp140.000 BNI AM index index Rp30.000 Rp40.000 biaya pembeliannya gratis seperti biasa dan kalau kamu pengen nyalain nabung rutin ini bisa juga ya dan kalau bagi kamu yang baru pertama kali menggunakan nabung rutin ini kamu bisa cek ke beberapa video sebelumnya di channel ini kamu bisa manfaatkan nabung rutinnya terus kamu dapet bonus ya teman-teman dapet bonus Rp50.000 itu lumayan banget kemarin aja aku baru dapet Rp75.000 karena ikutin bonus-bonus dari bidik atau promo-promo dari bidik nah disini kita tinggal scroll ke bawah kemudian saya menyetujui kemudian kita tinggal pencet bayar sekarang setelah itu kita tinggal pilih membayar menggunakan BCA virtual account seperti biasa ya kalau kamu pengen menggunakan yang lain juga bisa disesuaikan dengan yang paling convenient buat kamu nah disini kenapa ada notifikasi seperti ini ini karena ada pembelian yang sedang beransung kalau kamu belum selesai pembeliannya nanti bakal notifikasinya seperti ini kamu memiliki order dengan status menunggu pembayaran gunakan metode pembayarannya sama jika kamu meneruskan pembuatan order ini order yang lama akan dibatalkan jadi kalau kita pencet OK lanjut disini nanti order yang lama bakal dibatalkan di-replace dengan order yang baru ya teman yaudah disini kita tinggal transfer seperti biasa kita salin disini kemudian kita bakal masuk ke BCA kita dan kita login seperti biasa kalau udah login kita tinggal pencet ke bagian mtransfer kemudian BCA virtual account kemudian kita paste nomor virtual account nya disini kalau udah kita tinggal pencet OK pencet send setelah itu kita cek apakah ini udah benar atau belum ya teman di bid, dan yield, dan dari nomor rekeningnya ini jumlah total lanjutnya 200 ribu kita tinggal pencet OK disini masukkan pin kita seperti biasa kalau udah nanti bakal ada tampilan seperti ini ya teman mtransfer berhasil ya teman yaudah kita tinggal pencet OK disini kalau kita backup aplikasi bibitnya kita reload nah disini udah berhasil ya teman jadi kita tinggal menunggu verifikasi manager investasi dan tunggu pembeliannya berhasil biasanya bakal makan waktu beberapa hari mungkin sekitar 3 hari ya teman dan hanya aktifnya di hari kerja kalau kita reload disini sekarang jumlah saldonya udah bertambah 200 ribu ya teman tapi untuk yang 175 ribunya itu belum bertambah karena itu bertambahnya nanti di belakangan ya teman kalau misalnya kita ke bagian transaksi disini nih kamu bisa lihat 200 ribunya itu udah pembayaran telah diterima tapi yang 175 ribunya ini sedang diproses dan ini biasanya makan waktu lebih lama ya teman oh iya aku juga mau nunjukin ke teman-teman kemarin baru ada yang masuk ya teman jadi aku kemarin berhasil mendapatkan bonus nah disini aku udah memiliki kalau kita cek ke yang pasar uang disini aku udah punya bonus Manulife Dana Kas Yariah dari event yang sebelumnya karena ada sebagian komen di channel ini yang bilang kalau misalnya kadang mereka nggak berhasil mendapatkan promonya itu ada kemungkinan berarti karena nggak kebagian promonya ya atau biasanya kehabisan kuota karena seperti yang kamu ketahui dalam bibit itu biasanya kalau ada-ada event biasanya pasti dibatasin doang kuotanya itu mungkin hanya 2 ribu kuotanya hanya 3 ribu hanya 1 ribu maka dari itu kalau misalnya ada event dan manfaatkan secepat-cepatnya di jam waktu aktifnya jam buka promo kamu langsung manfaatin karena seperti yang kamu ketahui investor di bibit itu jumlahnya ada jutaan ya jadi kalau kamu nggak cepat kamu kalah cepat otomatis kamu nggak bakal kebagian kuota dan nggak bakal dapat promo seperti ini disini aku berhasil ya mendapatkan bonus 75 ribu Manulife Dana Kas Yariah bagi kamu belum tahu eventnya mana kamu bisa cek di playlist bibit disana udah aku bahas lengkap ya namun jadi untuk menjawab pertanyaan dari kak Brandal Kips bank cashback hanya bisa buat beli rekomendasi di robo nggak bisa buat beli produk sendiri nah ini bener ya men hanya bisa dipakai untuk belinya di robo tapi kalau nanti kamu nggak mau pun nggak ada ruginya sih kalau nanti kamu langsung jual lagi jadi kamu misalnya manfaatin dulu bonus referralnya terus kamu asal beli aja di robo nanti tinggal jual lagi kalau kamu nggak mau atau kamu bisa sesuaikan atau pindah ke portfolio dengan cara switching ya men jadi nggak gitu masalah ya men semoga ini bisa menjawab buat kamu ya kak Brandal Kips berikutnya dari kak Paul Nababan bank mau tanya kenapa waktu saya cairin uang yang dibibit ke bank jago itu terpotong 3K padahal gratis biaya admin untuk transfernya nah jadi kalau misalnya kamu melakukan penarikan yang beda bank itu pasti bakal tetap terpotong ya temen mau kamu nariknya ke bank jago sekalipun atau kamu misalnya top up pake BCA terus kamu tariknya ke BCA bakal tetap dikenakan potongan kita ambil contoh aja disini aku bakal coba jual Sukor Investable Fund disini kan aku memiliki 11 juta di Sukor Investable Fund kalau kita pencet jual disini terus kan disini kamu bisa cek kamu baca di sebelah kiri ini ya biaya itu sumber rekening sumber rekening ini adalah bank penampung yang digunakan oleh manager investasi tersebut disini banknya adalah BCA kalau disini aku aturnya ke penarikan ke bank jago aku tetap bakal dikenakan biaya karena untuk dari BCA ke bank jago ini mereka perlu melakukan yang namanya switching ya temen untuk biayanya berapa itu biasanya sebesar 2500 hingga 6500 berbeda-beda ya temen nah kalau misalnya aku melakukan penarikan seperti ini sumber rekeningnya BCA rekening akunya jago kamu otomatis bakal dikenakan biaya jadi buat Kak Paul Nababan kalau misalnya kamu cairin uang kamu cek dulu di bagian bank penampungnya ini misalnya kamu buka Sukor Investable Fund disini kamu bisa scroll ke bagian bawah disini kamu bisa lihat bank penampungnya itu apa bank penampungnya BCA berarti kalau kamu tariknya ke BCA itu gratis selain BCA kamu dikenakan biaya kita coba buka yang lain misalnya BNI AM dana pendapatan tetap disini kalau kamu scroll ke bawah bank penampungnya DBS artinya kalau kamu menariknya ke DBS bakal gak dikenakan biaya apa-apa yaitu gratis tapi kalau kamu menariknya ke bank jago kamu menarik ke BCA kamu menarik ke BRI kamu menarik ke BNI dan kawan-kawan bakal dikenakan biaya intinya kamu cek di bank penampungnya kalau misalnya beda dengan bank kamu dikenakan biaya jadi pastikan pas kamu melakukan penarikan pilih yang bank penampungnya sama kayak kamu ya kalau misalnya kamu gak ada ya kamu tinggal add di rekening di bagian setting kamu bisa add rekening apapun di bidang ini nah jadi buat Kak Paul Nababan semoga jawaban ini bisa membantu kamu ya berikutnya dari Kak AP Nugi bro mohon maaf baru merasakan kerja yang lumayan enak THP nya investasi awal yang recommended apa ya om? makasih sebelumnya nah ini bagus banget ya kamu udah mulai bisa menyisikan uang dan ada kesempatan untuk bisa berinvestasi kalau misalnya kamu tanya investasi yang recommended buat kamu yang baru mulai invest seperti case ini kan kamu baru pertama kali mulai invest aku lebih merekomendasikan kalau di awal kamu mulai dengan reksadana pasar uang dulu ya produknya apa? produknya terserah yang penting beli reksadana pasar uang dulu ini tujuannya apa? ini tujuannya buat introduction ke investasi dulu ya teman jadi kamu gak kaget kalau misalnya nanti kamu beli yang lain-lain terus nanti kamu lihat portfolio merah terus kamu akhirnya bisa shock kaget terus akhirnya malah nanti kapok berinvestasi ya teman jadi ada baiknya buat kamu yang masih baru pemula mulai dengan reksadana pasar uang nanti seiring berjalannya waktu kalau misalnya kamu udah ngerti gimana investasi sambil kamu belajar investasi yang lain juga sambil belajar berbagai instrumen juga kamu udah lebih ngerti terus kamu juga udah lebih punya profil resiko yang lebih tinggi lebih berani dengan resiko baru perlahan-lahan kamu coba instrumen yang lain kenapa aku rekomendasi pasar uang? karena pasar uang itu resikonya tergolong sangat rendah karena produk reksadana cenderung dibeliin buat deposito yang kurang dari setahun juga sih ya teman-teman maka dari itu emang dari returnnya juga rendah dan dari resikonya ya juga rendah teman-teman dan satu hal yang mantep banget adalah grafiknya yang selalu naik dengan kamu beli reksadana pasar uang kapanpun kamu jual portfolio kamu bakal dalam keadaan positif gak pernah negatif ya emang? kalau misal kamu baru mulai langsung coba reksadana saham terus nanti kamu lihat portfolio kamu minus akhirnya kamu stress terus kamu malah gak mau investasi lagi nanti malah kapok berinvestasi jadi ada baiknya kamu mulai dengan reksadana pasar uang dulu nanti seiring berjalan waktu baru kamu coba instrumen-instrumumen yang lain jadi take it easy aja, take it slow aja ya emang? karena yang namanya investasi ini adalah perjalanan jangka panjang jadi kita enjoy di proses aja pelan-pelan aja sambil kamu membiasakan diri untuk berinvestasi nah semoga ini bermanfaat buat kamu ke AP NUGI semangat terus buat bangun asetnya ya berikutnya pertanyaan terakhir yang aku mau jawab dari ke Andrew Liu pertanyaan pemula itu untuk RDPT misal kalau mau invest 1 juta harus setor 1 juta tiap bulan ya atau cukup 1 kali aja misal gua ada 10 juta terus kita diemin sampai 3 tahun baru tarik semua uangnya mohon penjelasannya nah jadi jawabannya adalah tergantung kamu pengen beli reksadana jenis apa kalau misal kamu pengen beli reksadana yang sifatnya fixed income yang grafiknya selalu naik gak apa-apa kalau misalnya kamu langsung taro 10 juta di awal itu malah nanti returnnya bakal lebih tinggi tapi kalau kamu pengen membeli reksadana yang jenisnya naik turun akan lebih baik kalau kamu melakukan yang namanya dollar cost averaging yaitu setiap bulan kamu beli, setiap bulan kamu beli ya emang januari beli, februari beli, maret beli, 1 juta, 1 juta terus itu tujuannya apa? tujuannya untuk minimalisir resiko kalau misal kamu beli yang fixed income kan itu biasa selalu naik kalau kamu beli nyicil returnnya bakal kalah dengan kalau misalnya kamu melakukan lansom atau langsung beli gede di awal ya emang nah jadi gitu ya buat kehendri Liu kalau misal kamu tanya harus setor 1 juta tiap bulan atau enggak sebenarnya jawabannya enggak karena ini sifatnya lebih ke arah fleksibel ya emang tapi langkah itu adalah langkah yang direkomendasikan kalau kamu pengen investasi di reksadana pasar saham kalau misal kamu mau di reksadana obligasi yang selalu naik atau reksadana pasar uang yang selalu naik kalau kamu pengen investasi di reksadana obligasi yang rasanya seperti pasar uang atau pengen investasi di reksadana pasar uang yang sifatnya fixed income grafiknya selalu naik akan lebih baik kalau misalnya kamu langsung setor gede di awal atau misalnya kamu pengen investasi di P2P lending kalau P2P lending kan rata-rata sifatnya fixed income ya itu akan lebih baik kalau misalnya kamu langsung setor gede di awal Dan disini kan pertanyaannya adalah untuk RDPT Kalau misalnya RDPT tergantung reksadana pendapat tetapnya itu apa Kalau misalnya kamu beli score investable fund Score investable fund kan selalu naik Gak apa-apa kalau kamu langsung taruh 10 juta di awal Returnnya akan lebih bagus ya Dan akan lebih baik lagi kalau misalnya setiap bulan kita tambah top up lagi Ada dana kita top up lagi Tujuannya apa? Tujuannya supaya aset kita bisa bertunggunya lebih kencang lagi ya men Hal itu adalah hal yang selalu aku lakukan Dimana setiap bulan aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku Jadi setiap aku menerima penghasilan Langsung 80% aku masukin ke investasi 20% sisanya aku gunakan untuk bertahan hidup Untuk bayar rent, untuk bayar makanan, listrik, internet, dan sebagainya ya men Nah jadi sekian ya men Jawaban-jawabanku dan responku terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber Nah kalau kamu cek disini sebenarnya komennya masih banyak banget yang harus dijawab ya men Jadi kalau misalnya ada komen kamu yang gak terjawab Aku mohon maaf banget Tapi aku akan sebisa mungkin berusaha untuk menjawab sebanyak mungkin ya men Terus bagi kamu yang baru mampir Kamu boleh cek ke bagian playlist di channel ini Disini aku udah kategoriin menurut berbagai instrumen investasi yang aku review Dan aku gunakan untuk investasi ya men Bagi kamu yang baru mulai investasi Boleh gunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi Sekian video dari aku Semoga video ini bermanfaat Dan akhir kata jangan lupa untuk selalu investasi yourself Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sampai jumpa di video berikutnya